Terkait adanya isu kebocoran data terhadap pelanggan kartu perdana seluler, Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan jika isu tersebut tidaklah benar. Tidak ada kebocoran apalagi penjualan data kependudukan pelanggan pasca melakukan registrasi. Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Kominfo Ahmad M. Ramli menegaskan adanya isu penjualan data ke negara asing, semuanya sama sekali tidak benar. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga sudah membantah di Twitter soal penjualan data tersebut. Karena data sama sekali tidak bisa diotak atik, karena databasenya ada di Kementagri, sementara Kominfo hanya memvalidasinya saja. Justru penyalahgunaan data kependudukan dilakukan oleh Oknum tidak bertanggung jawab, seperti untuk meregistrasi kartu seluler prabayar. Kendati demikian, Ramli memastikan bahwa seluruh data kependudukan aman di tangan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementagri. Kami mengakui di lapangan terjadi penyalahgunaan, memornik dan kakak. Tetapi bukan kebocoran data kependudukan dari database. Karena Kementagri punya standar operasional yang sangat ketat melindungi data itu, operator juga mempunyai standar yang sangat ketat dengan ISO 27001. Jadi dengan demikian, sebetulnya kata-kata kebocoran data itu cenderung menjadi terlalu tendensius. Karena yang terjadi adalah penyalahgunaan Nick dan kakak untuk mendaftarkan nomor-nomor kartu prabayar. Nomor Nick dan kakak itu dapat dari mana? Mereka dengan mudah mendapatkan itu. Jadi ada yang mengupload di internet, ini free ya, nomornya sehingga orang semua bisa pakai. Dan begitu dites, masuk. Ada juga mungkin data kakak dan Nick-nya ini mereka proleh dari mungkin ketika orang itu mengajukan injaman, keoperasi, kemana-mana, dan sebagainya. Tetapi kami bisa mendeteksi semua itu. Jadi ketika misalnya ada laporan dari masyarakat mengatakan 59 nomor, telah mengatakan nama Nick, saya ya. Maka kita menghubungi operator, mengecek apa betul, dan pada saat yang sama kita langsung meminta operator untuk mengandreng nomor itu. Menangkapkan nomornya. Lebih lanjut disampaikan bahwa meski muncul isu kebocoran data, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap antusiasme masyarakat untuk melakukan registrasi kartu seluler prabayar. Arena Nurohma, Triwoprasetio memberitakan dari Jakarta. Jadi masih akan ada kartu-kartu.